Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk mengedit video atau mengedit foto slideshow menggunakan aplikasi Camtasia studio Hai sering pertama kita masuk terlebih dahulu ke aplikasi Camtasia setelah masuk kita sudah disediakan berbagai menu untuk mengedit video kemudian untuk menu record screen bagian atas kiri ini digunakan untuk merekam tutorial ataupun yang lainnya yang ada di laptop ataupun di handphone kemudian untuk import media ini bisa digunakan untuk mengambil video yang sudah tersedia yang akan kita edit sekarang kita mulai untuk mengedit pertama kita blok video yang kita ambil kemudian tinggal open dan untuk menarik kebawah kita klik bagian kiri mouse kemudian kita tekan dan tarik ke bawah hai 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 dan kita atur dimensi Hai untuk mengatur dimensi ada berbagai cara yang pertama yang sudah kita lakukan kemudian yang yang kedua kita klik bagian tengah Hai atas video Hai kita klik untuk memilih dimensi yang kita inginkan Hai atau bisa juga dengan cara kita tarik bagian sisi tampilan video yang kita yang akan kita edit hai 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 kemudian untuk menambah video kita Hai tempel garis bantu kita tempatkan di bagian yang kita inginkan hai 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 untuk menarik video kebawah ini ada berbagai cara yang pertama yang ditarik mau menggunakan dan mouse Hai yang kedua kita klik kanan kemudian Hai tinggal klik add to temp Hai kemudian berikutnya kita atur hai 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 untuk memotong video yang tidak perlu kita gunakan Hai kita taruh posisi garis bantu kemudian kita klik speed Hai setelah itu kita delete bagian yang tidak tidak perlu dengan cara kita klik Hai potongannya kemudian kita tekan delete pada bagian keyboard laptop kita pilih kita klik speed Hai kemudian tinggal delete hai 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 kita pilih lagi kemudian kita split ke bagian yang tidak perlu kemudian tekan tombol delete pada keyboard kemudian kemudian kita masuk pada menu transisi ini digunakan untuk memperhalus di setiap potongan video yang kita buat atau digunakan untuk memperhalus tampilan pada awal video caranya seperti ini caranya juga sama seperti kita menarik video yang akan kita edit tekan transisi yang kita pilih kemudian klik kiri pada mouse dan tarik ke bawah caranya seperti ini dan sejain jangan lakas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita coba fade in dan fade out untuk fade in ini untuk menampilkan suara dari kecil ke besar atau sebaliknya fade out dari besar ke kecil biasanya digunakan pada awal video atau pada akhir video berikutnya kita coba menu code disini ada beberapa menu untuk mengatur video sekarang saya akan beri contoh salah satu dari menu tersebut yaitu untuk mengeblur tampilan yang tidak perlu kita tampilkan atau sesuatu yang penting yang tidak perlu ditampilkan untuk umum contohnya seperti ini kemudian untuk simbol T ini saya biasanya saya gunakan untuk judul ataupun penutupan atau akhir video biasanya saya tulis ucapan terima kasih ataupun yang lainnya contohnya seperti ini kita bisa atur tulisannya kita block terlebih dahulu kemudian kita perbesar setelah itu bisa kita board kita kasih bayangan juga untuk simbol A kemudian bisa kita kita pilih fontnya dengan cara kita block terlebih dahulu kemudian bisa pilih efeknya dan juga warna tulisan untuk yang lainnya bisa dicoba sendiri kemudian untuk menu berikutnya kita bisa kasih judul dan kita kasih animasi yang sudah tersedia pada aplikasi Camtasia contohnya seperti ini kita coba kita coba salah satu caranya sama dengan menambah video kita klik kanan add to time kemudian kemudian kita geser supaya lebih pendek atau sesuai yang kita inginkan kemudian kita kasih tulisan klik dua kali misalkan kita kasih judul sodakoh kita bisa kasih warna kita bold kita kasih bayangan musik kemudian bisa diatur fontnya juga kita coba dan ini hasilnya kemudian kita kasih musik untuk back sound awal video atau pembukaan video kita klik kanan add to time kemudian kita potong klik split split untuk memotong kita atur audionya write in dan write out kita perkecil kemudian kita bisa atur juga bagian penutupan video supaya lebih menarik kita klik terlebih dahulu baris bantunya supaya secara otomatis ditempatkan sesuai yang kita inginkan kita klik dua kali untuk menuliskan misalkan misalkan terima kasih terima kasih sudah menonton dan kita kasih alamat channel kita kita atur fontnya warna tulisan kita board kemudian kasih bayangan juga juga bisa kemudian kita kasih musik juga untuk penutupan untuk penutupan kita potong yang tidak perlu kita delete kita atur kita atur juga fade in dan back out kemudian untuk menambahkan back sound juga bisa ini kita pilih sebagai contoh tapi suara harus lebih kecil dari video kita maka kita atur melalui audio dan volume modenya diperkecil kemudian untuk menghapus suara pada video kita itu juga bisa dengan cara klip kanan kemudian kita pilih menu untuk memisahkan antara video dengan suara kemudian untuk mempercepat video juga bisa kita klik kanan dan tekan klip speed ini jarang saya gunakan karena mempengaruhi suara video kita biasanya jika terlalu cepat suara akan mengecil jika sudah selesai maka kita bisa simpan ini bisa kita pilih sesuai kualitas video yang kita inginkan atau bisa juga kita langsung share ke youtube kemudian kita kasih nama file nya dan lokasi lokal disk yang kita inginkan dan kita kasih judul supaya tidak lupa menaruh nya kemudian kita save dan tinggal klik finish dan kita tunggu prosesnya sampai selesai dan jika sudah selesai biasanya akan muncul seperti awal video cukup sekian semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai 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 selesai